Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Indra Sonjaya official jumpa lagi dengan admin disini kita upload lagi ya sebelumnya admin mengingatkan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman terima kasih tepat jam 3 dini hari Kinan pun terbangun dia melihat beberapa pengawalnya masih terjaga memang karena mereka bergantian berjaga-jaga untuk melihat keadaan adiknya Kinan setelah bangun Kinan pun berkata pada para pengawalnya itu untuk segera makan sahur dulu tapi baru saja mereka mau keluar ruangan tunggu itu tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka terlihat bos besar dan mama ayu masuk serta diikuti bunarti dan beberapa pembantu di rumahnya Kinan mereka membawa banyak sekali kantong plastik yang ternyata adalah makanan buat makan sahur semuanya mamanya Kinan pun lantas masuk ke ruang utama untuk melihat kondisi putrinya itu dilihatnya cahaya masih tertidur dengan nyenyaknya mama ayu pun membangunkan Kinanti untuk sahur dulu nak bangun makan sahur dulu yuk mama udah bawain dari rumah tadi kata mama ayu pada Kinanti seraya mengusap rambutnya Kinanti pun terbangun dan betapa terkejutnya dia ternyata yang membangunkannya adalah mamanya Kinan cara membangunkannya ini sangat mirip sekali dengan mamanya sendiri hati Kinanti merasa begitu nyaman dia merasakan seolah mamanya hadir lagi di hadapannya saat ini Iya mah Kinanti cuci muka dulu setelah cuci muka Kinanti pun menyusul mamanya Kinan keluar ruangan utama dan ikut kumpul bersama di ruangan tunggu khusus Kinan dan yang lainnya yang melihat Kinanti yang masih memakai pakaian tidur dan baru cuci muka itu pun merasa takjub gadis ini memang cantik alami kecantikannya tak berkurang walau tidak memakai riasan sekalipun ujar hati mereka karena ruangan tunggu yang besar itu tidak ada meja buat makan maka akhirnya semuanya makan lesehan di atas karpet Pak Sony dan mama ayu pun ikut makan di situ Kinanti yang melihat hal ini dia merasa bangga dengan keluarga Kinan orang sekaya mereka ternyata masih mau makan dengan cara seperti ini bersama para pegawainya bahkan pembantunya sekalipun Pak Sony dan keluarganya memang tidak pernah membeda-bedakan status sosial bagi mereka derajat manusia sama dihadapan Tuhan itulah mengapa para bawahan dan pegawainya begitu menghormati keluarga Pak Sony diselamakan itu Kinan Kinan pun bertanya pada mamanya mah Nisaga ikut tanyanya dia masih tidur tadi nak kasian dia lagi fokus ujian sekolahnya jawab mamanya Kinan pun faham adiknya yang satu itu memang sangat rajin bahkan selalu juara di sekolahnya Kinan yang sudah menyelesaikan makannya dia pun teringat bahwa besok tidak dia akan bisa masuk kerja dia harus izin ke Pauwili agar diurus izinnya ke bagian cleaning service dia pun menelpon Pauwili saat itu juga karena dia pikir Pauwili sudah bangun makan sahur juga di lain tempat Pauwili yang memang sudah beres makan sahur pun saat ini sedang menikmati kopi di ruang tengah saat setiap sedang santai itulah istri Pauwili memberi tahu bahwa ada tuan muda yang menelponnya HP pun diberikan istrinya pada Pauwili Kinan yang telponnya sudah tersambung dia pun berkata jika hari ini tidak bisa masuk karena harus menunggui adiknya yang dirawat di rumah sakit Pauwili pun faham dan akan mengatur masalah izinnya nanti dia pun merasa terkejut dengan berita adiknya Kinan yang sedang dirawat itu dan berencana akan datang ke rumah sakit sebelum ke tempat kerjanya setelah menutup telponnya Kinan pun melihat jam masih pukul 4 dia pun mengajak Kinan untuk keluar ruangan sedang Pauwili saat itu juga langsung menelpon Budesi untuk menyiapkan surat izin buat Kinan hari ini karena dia akan ke rumah sakit dulu sebelum ke kantor kembali ke Kinan dan Kinanti yang saat ini sedang jalan di halaman rumah sakit Kinan pun mengajak duduk Kinanti di bangku taman rumah sakit memang rumah sakit ini karena awalnya buat para penderita talasemia Pak Sony menginginkan dibuatkan taman buat bermain anak-anak yang akan atau sedang transfusi darahnya Kin kata Kinan pada Kinanti Iya say jawab Kinanti lembut kamu lihat taman ini seperti taman bermain anak-anak kan kata Kinan pada Kinanti ini adalah keinginan papa supaya cahaya bisa bermain dengan anak-anak yang lain yang sama mengidap penyakit talasemia cahaya biasanya jadwal transfusinya di tanggal 10 setiap bulannya sekarang masih jauh ke jadwal transfusinya malah sudah drop duluan kata Kinan sambil menghela nafasnya Kinanti yang melihat Kinan seperti itu dia pun memegang tangan Kinan dan berkata kamu yang sabar ya say mudah-mudahan ada keajaiban penyakitnya diangkat Allah subhanahu wa ta'ala kata Kinanti dan diaminkan Kinan hari ini kamu kerja gak aku sudah izin sama Pak Willy gak masuk kerja hari ini kata Kinan aku juga gak kerja dulu aku mau disini dulu nemanin si dedek kata Kinanti terima kasih sayang kamu baik banget kata Kinan sambil menggenggam tangan Kinanti Kinanti yang mendengar Kinan panggil sayang hatinya begitu bahagia karena ini baru pertama kali terucap dari bibir Kinan dia pun lantas berkata iya sayang adikmu adik aku juga kan katanya sambil tersenyum Kinan yang sebenarnya bukan pria romantis tapi saat ini dia terlihat sekali ingin menunjukkan betapa dia sayangnya pada Kinanti tapi dia tidak tahu cara melakukannya yang ada dia malah terlihat seperti orang bingung Kinanti yang melihat Kinan yang terlihat bingung itu pun lantas berkata kamu kenapa say kayak bingung gitu tanya Kinanti eh gak apa-apa Kin kata Kinan yang malu kebingungannya itu terlihat oleh Kinanti hayo ada yang disembunyikan ya ayo bilang aja ada apa cecar Kinanti dicecar seperti itu Kinan pun menjawab sekenanya saja gak apa-apa aku tadi bingung aja aku maunya lakuin hal romantis tapi aku gak tahu caranya karena aku bukan orang tipe seperti itu kata Kinan sambil tertawa dasar kamu ya kirain apaan kata Kinanti yang ikut-ikutan tertawa kamu jadi diri kamu aja say aku menyukaimu karena kamu berbeda kamu selalu melakukan semuanya dari hati itu yang membuat aku sudah jatuh hati saat pertama kenal kamu dulu say teruslah seperti itu apa yang kamu lakuin buatku itu semuanya indah bagiku kata Kinanti sambil tersenyum makasih sayang kata Kinan sambil mencium kening Kinanti Kinanti yang dicium keningnya sama Kinan dirinya merasakan getaran hebat di dadanya ini hal pertama yang bisa dia rasakan baru pertama kali ada cowok yang mencium keningnya seperti ini ternyata apa yang dirasakannya begitu luar biasa sampai-sampai Kinanti memejamkan matanya begitu lama dia meresapi apa yang baru saja dialaminya indah inikah rasanya cinta gumam hatinya Kinan yang melihat Kinanti masih terpejam dia pun membiarkan Kinanti seperti itu lantas dia berniat menggoda Kinanti dengan diam-diam meninggalkan Kinanti yang masih terpejam disitu saat Kinanti membuka matanya dia kaget melihat Kinan sudah tidak ada di dekatnya dia pun dan melihat-lihat ke sekitarnya terlihat Kinan yang berjalan perlahan-lahan menuju ke ruangan tunggu lagi melihat itu Kinanti pun berlari mengejarnya dan dia pun memukul pelan punggung Kinan masnya jahat ii katanya cemberut Kinan pun tertawa kamu si malah mau tidur di taman kata Kinan meledek Kinanti ih siapa yang tidur jawab Kinanti lagi itu tadi matami terpejam gitu bukannya tidur kata Kinan terus menggoda Kinanti sumpah cintaku ini benar-benar gak bisa romantis ya katanya sambil tetap cemberut melihat tingkah Kinanti seperti itu Kinan pun tersenyum geli pagi pun datang Pak Willy sudah sampai di rumah sakit dia langsung menuju ke ruangan tempat cahaya dirawat saat itu Pak Soni masih berada di ruangan itu dia pun meminta Pak Willy untuk segera membereskan permasalahan yang terjadi di perusahaan barunya itu soalnya dia akan meminta Kinan fokus membantu membereskan masalah di perusahaan yang mau dibelinya bersama ayahnya Kinanti dalam satu minggu ke depan Pak Soni ingin semua yang bermasalah di perusahaan Pak Willy itu sudah dibereskan mendapat perintah langsung dari bosnya itu Pak Willy berjanji akan secepatnya menyelesaikan persoalan di perusahaannya singkat cerita hasil tes HB akhir cahaya sudah diketahui sudah sesuai yang diharapkan dengan merujuk tes itu akhirnya cahaya sudah dibolehkan pulang Kinanti pun ikut pulang ke rumahnya Kinan dengan membonceng sepeda motor bututnya itu mereka pun tiba di rumah Kinan jam 10 pagi dan disambut oleh mamanya Kinan eh nak kamu gak malu dibonceng paket motor butut tanya mamanya Kinan pada Kinanti gak kok mah kan bukan motornya tapi yang bawanya mah jawab Kinanti tersenyum malu cie cie pasti sekarang kalian udah jadian ya goda mama ayu lagi apaan sih mah jadian-jadian aja dari kemarin kata Kinan ya udah pokoknya mama senang kalian berdua akrab Kinanti udah kaya anak mama juga kata mama ayu eh iya nak dulu papamu itu sering ngapalin mama pake motor butut itu loh sampel sampe kakekmu tidak setuju awalnya mama menikah sama papamu tapi mama yakin papamu orang yang bertanggung jawab dan setia makanya mama bisa meyakinkan kakekmu beberapa kali jalan-jalan motor itu sering mogok mama kadang malu diliatin orang kata mama ayu sambil tertawa mengenang masa lalu bersama papanya Kinan Kinan dan Kinanti yang mendengar cerita mama ayu mereka pun sama-sama tersenyum apakah kisah papa mamanya ini akan terulang lagi padaku gumam hati Kinan mudah-mudah kalian pun berjodoh ya mama pengennya sih begitu lanjut mama ayu amin doain aja mah justru Kinanti yang menjawab sedang Kinan hanya tersenyum mama ayu sudah bisa menebak jika begitu berarti mereka udah jadian nah kan kata mama juga kalian beneran udah jadian itu tadi Kinanti bilang amin katanya sambil tersenyum ya sudah mama mau ke dalam dulu kata mama ayu Kinan dan Kinanti yang masih duduk di depan rumah di teras utama mereka bun berbincang sambil sesekali Kinan godain Kinanti Kinan seolah ketagihan menggoda Kinanti karena jika Kinanti lagi cemberut terlihat begitu lucu buat Kinan di lain tempat di sebuah perusahaan tempat Kinan bekerja saat ini Aisyah yang saat ini sedang disuruh input data dia melakukan seperti yang diminta Jessica dia mengetikan dulu angka yang asli dan dihapus lagi langsung diganti dengan angka yang ditulis tangan dia terus melakukannya seperti itu di kantor pusat perusahaan Kinan di ruang komputer kontrol yang sudah disetting oleh Jessica terlihat beberapa orang staff sedang melihat layar monitor dengan seksama dan menyalin apa yang masuk dari perusahaan yang ada Aisyah di situ data itu secara otomatis menjadi dua data yang berbeda sedangkan di ruangan Pak Willy dia pun sedang melihat komputernya dan memang bisa melihat apa yang ter input dari komputer Aisyah Pak Willy menyimpan itu untuk bukti nantinya saat itu di ruangan Aisyah manajer keuangan yang bernama Pak Budi itu memanggil Andrea dan Lisa Pak Budi itu bercerita jika mereka harus segera menemui pimpinan perusahaan ini singkat cerita pertemuan di ruang direktur utama itu membahas bagaimana pemalsuan data itu berjalan sampai saat ini masih aman untuk dinaikkan lagi atau tetap seperti yang di input sekarang ternyata disinilah terlihat bahwa yang menjadi dalangnya itu adalah direktur utamanya sendiri yang merasa dia akan aman karena selama ini tidak pernah ada audit dari pusat waktupun berlalu jam sudah menunjukkan jam 4 sore Kinan saat ini berencana akan mengantarkan Kinanti pulang masih dengan sepeda motor bututnya kali ini yang minta adalah Kinanti dia mau diantar pulangnya pakai motor butut apa karena dia bisa lebih dekat dan bisa memeluk Kinan atau karena dia ingin mengulang kisah papa mamanya Kinan dulu yang punya memori panjang dengan motor butut ini Kinan dan Kinanti saat ini sedang berada dalam perjalan ke arah rumah Kinanti tak seperti kemarin yang masih malu-malu saat ini Kinanti sudah terbiasa memeluk pinggang Kinan di sepanjang jalan yang mereka lalui pastilah mereka menjadi tatapan itu orang-orang yang melihat mereka bagaimana tidak gadis yang begitu cantik memeluk pria yang membawa motor butut buat mereka itu adalah hal yang langka di zaman sekarang sedangkan Kinan dan Kinanti tak pedulikan soal itu mereka tetap santai menembus jalanan yang padat say kata Kinanti memecah kebisuan iya jawab Kinan makasih ya sayang kata Kinanti lagi makasih buat apa tanya Kinan yang bener-bener polos iya makasih buat hari ini buat semuanya buat kamu yang udah sayang sama aku kata Kinanti sambil mengencangkan pelukannya sambil mukanya menyender di punggung Kinan iya sama-sama jawab Kinan singkat Kinanti yang tahu Kinan bukan pria romantis yang pintar bermain kata-kata indah jawaban Kinan seperti itu sudah dia perkirakan sebelumnya makanya dia hanya tersenyum saja mendengarnya calon imamku ini memang begini bicara seadanya saja kata hatinya Kinanti Kin kita mampir dulu di pusat grosir itu ya aku ada perlu di sana kata Kinan pada Kinanti iya sayang jawab Kinanti apa keperluan Kinan ke pusat grosir itu sebenarnya kita akan mengetahuinya di episode berikutnya terimakasih sudah menonton video ini dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya like komen dan share juga ya teman-teman terimakasih 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 terimakasih